Dua orang diduga pasangan suami istri tertangkap kamera CCTV mencuri sepeda motor warga Kibacuri RT5, Kelurahan Lingkar Selatan, Kejamatan Palmera. Aksi dua orang diduga pasangan suami istri ini terekam salah satu CCTV rumah warga, di mana tampak pelaku kompak menggondol sepeda motor tersebut. Sang pria bertugas menyorong sepeda motor korban yang dinaiki oleh istrinya, bahkan tampak dalam CCTV pelaku turut membawa anaknya. Aksi pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Senin 12 Desember 2022 sekira pukul 8 malam di salah satu rumah warga Kibacuri Lorong Aster, RT5, Kelurahan Lingkar Selatan, Kejamatan Palmera. Saat kejadian, motor korban jenis metik tersebut tengah terparkir di depan teras rumah dan setang tidak dalam keadaan terkunci. Namun saat pukul 9 malam, dirinya akan pergi ke pasar untuk berjualan sehari-hari. Sepeda motor sudah tidak ada di lokasi. Setelah melihat CCTV tetangga korban, baru diketahui motor korban telah dicuri. Pas isa lah bang, sekitar jam tujuan lewat lah kan, mau pergi ke pasar rencananya mampir tempat mertua dulu kan, main. Nah, pas kebetulan pas sampai tempat mertua, seperti biasa lah bang, parkir seperti ini. Saya asik di dalam ngobrol sama mertua, sama istri juga lah di dalam sama anak. Kebetulan pas mau izin pamit pergi kerja ke pasar, tau-tau motor sudah tidak ada. Secara dia kayaknya si suaminya sama anaknya bawa motor dia sendiri, si istrinya naikin motor saya di step itu. Di step di sorong. Di sorong itu. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Belum diketahui apakah benar dua pelaku merupakan pasangan suami istri atau hanya modus kecehatan belaka. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.